Ron, itu suara apa Ron? Ya biasalah, kuntilanak. Yang bener kamu Ron? Ya iyalah, kita kan di tengah hutan sendirian. Ternyata pas mereka lagi asik ada di depan api unggun, mereka ini dengar lagi ada suara perempuan yang mengerang kesakitan. Tapi pada waktu mereka noleh, secara bersamaan mereka itu melihat ada sekelepet bayangan putih ini yang melayang sambil ketawa cekikian. Ternyata pas mereka, Ternyata pas mereka, Ternyata pas mereka, Ternyata pas mereka, Ternyata pas mereka mengerang kesakitan... bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat kemarah sungi dimanapun berada pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang dikirim oleh sobat kembara yang bernama Ato yang asalnya dari Purwokerto sebelum kita masuk ke ceritanya untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel kembara sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di kembara sunyi dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami siyaw ini kami mengucapkan terima kasih banyak semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah SWT nah jadi cerita ini dikirim oleh sobat kembara yang namanya Mas Ato Mas Ato sendiri tinggal di daerah Purwokerto jadi dia sendiri menceritakan tentang pengalaman yang pernah dialami Mas Ato dan juga teman-temannya ketika mereka camping di bumi perkeman Batu Raden nah kejadiannya ini di sekitaran tahun 1997 Mas Ato ini tinggal di Purwokerto dan pada waktu itu beliau kuliah di salah satu kampus di Purwokerto dan disana beliau ini masuk di tahun 1995 nah dari situlah Ato kenal dengan teman-teman yang lain disitu ada yang namanya Pamungkas ada yang namanya Semi ada yang namanya Rizal dan juga Roni mereka sahabatan berlima ini dan diantara mereka itu sering naik gunung jadi karena Batu Raden ini letaknya ada di lereng gunung selamat mereka sering camping kesana nah tibalah waktu itu ada ujian tengah semester mereka mengikuti ujian dan setelah selesai ujian Ato dan teman-teman punya inisiatif menghabiskan waktu untuk camping di daerah Batu Raden nah karena waktu itu ujian tengah semester gak ada liburan tapi mereka menyempat-nyempatkan supaya bisa camping disana nah muncullah kesepakatan ayo kita camping aja meskipun gak ada libur kita harus camping kita stress lah selama ujian itu kita stress gak bisa kayak gini terus kita harus refreshing akhirnya muncullah ide ya sudah tapi kali ini kita camping bukan camping sengsara ya tapi camping ceria mulai sekarang kita bikin jel-jelnya camping ceria bukan camping sengsara oke lah kalau gitu lah kita kapan berangkat kita besok aja berangkat ngumpul di rumahmu tok oke ngumpul di rumahku jam 10 pagi ya nah ternyata sebelum hari keberangkatan mereka ketemuan lagi mereka memikirkan ini karena slogan kita kan camping ceria bukan camping sengsara ya sudah kita urunan aja kita patungan patungan berapa emangnya kita patungan 25 ribuan wah kok banyak banget nah sekedar teman-teman tau info dari mas Atok uang 25 ribu waktu itu ini tergolong besar sekali karena perbandingannya waktu itu di tahun 97 mas Atok cerita harga bensin 1 liter ini cuma 750 rupiah harga ayam 1 kilo 8 ribu rupiah dan harga rokok perbungkus waktu itu 1.500 rupiah jadi dengan patungan mereka 25 ribu per orang ini bisa dibayangkan mereka akan pesta besar disana jadi mereka sudah membayangkan berfoya-foya pada saat camping itu karena slogan mereka dari awal camping ceria bukan camping sengsara nah kenapa mereka memilih slogan camping ceria sebelum-sebelumnya jauh di masa itu ketika mereka camping mereka itu selalu merasakan sengsara makan seadanya cuma mie instan jadi waktu itu mereka ingin balas dendam mereka ingin camping yang nyaman dan camping ceria nah dari situlah muncul kesepakatan ya sudah kita patungan 25 ribuan ya terkumpulah uang 125 ribu mereka belanja beli ayam beli beras beli minyak goreng dan segala macem begitu mereka ngumpul di rumah si Atok jam 10 pagi ada teman-teman yang usul Tok sekalian bawa gitar Tok kita bikin konser musik disana Tok oke 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 bawalah gitar Atok ini dan waktu itu Atok ini ngeliat dia punya tape kompo kecil karena waktu itu masih jamannya kaset pita jadi Atok ini bawa tape kompo nya nah harapannya waktu itu disana mereka bisa muter musik sambil nyanyi-nyanyi nah barang bawaannya ini banyak banget waktu itu mereka bawa 2 tenda besar nah muncullah pertanyaan dari beberapa temennya Tok ngapain kok bawa tenda besar ya 1 tenda ini buat kita tidur berlima 1 tenda lagi buat barang-barang kita kamu gak liat barang kita banyak kayak gini oh ya sudah bagus lah kita kan mau kempeng ceria kan ya kempeng ceria bukan kempeng sesara oke berangkat lah mereka dari Purwokerto ini mereka menuju ke bumi perkeman Batu Raden setelah semua barang-barang bawaan ini dibawa dalam perjalanan itu mereka memikirkan yang indah-indah wah pasti disana seru rame apalagi suasana di bumi perkeman Batu Raden ini masih secu asri nah begitu mereka sampai di bumi perkeman Batu Raden mereka membeli tiket untuk 5 orang mereka pun langsung menuju ke hutan-hutan Pinus begitu sampai disana mereka bingung lagi karena sangking kosongnya lokasi waktu itu mereka bingung mereka akhirnya mulai mendirikan tenda tapi belum sampai mereka ini mendirikan tenda ada yang berubah pikiran udahlah jangan disini kita cari view yang bagus kita cari pemandangan yang bagus ada lokasi yang bagus disana lokasinya ini dekat sama villa oh ya sudah disana aja setuju-setuju pindahlah mereka belum sempat mereka masang tenda mereka pindah naik motor lagi begitu sampai disana memang lokasi yang dimaksud ini pemandangannya bagus dan lokasinya dekat dengan salah satu villa tua disitu nah begitu sampai sepeda motor ini diletakkan disana mereka mulai mendirikan tenda mereka setting tenda tenda ini ditata sedemikian rupa supaya bisa menghadap ke arah view yang bagus pemandangan yang bagus dan di belakang tenda itu diletakkan motor mereka jadi di belakang motor itu ada satu tenda lagi yang untuk meletakkan barang-barang jadi tenda barang dan juga sepeda motor ada di belakang mereka nah setelah tenda ini berdiri barulah mulai ayo kita masak masaklah mereka masak setelah masak mereka bikin kopi santai-santai nyanyi-nyanyi itu dilakukan mulai siang hari sampai sore hari jadi isinya mereka happy-happy terus sambil setelah nyanyi-nyanyi ketika mereka lapar mereka masak lagi karena stok makanan ini banyak nah pada saat menjelang maghrib suasana ini mulai gelap barulah disitu satu persatu mereka ini sudah mulai khawatir ini serius cuma kita berlima gak ada lagi yang camping ya gak adalah ayo sana nyalain lampu badainya nah waktu itu masih pakai lampu minyak mereka bawa dua lampu badai mereka nyalakan dan mereka cuma bawa satu senter dengan ukuran besar waktu itu nah setelah lampu badai nyala mereka masak lagi mereka ngopi-ngopi lagi santai ngerokok sambil bercandaan dan waktu itu si Ato ini ingat dalam bercandaan mereka mereka sambil nyanyi-nyanyi yang dinyanyikan Ato itu lagu-lagu yang dipelesetkan dan itu terjadi sampai sekitar jam setengah delapan malam mereka bercanda nyanyi sambil saling ngeledek satu sama lain ternyata di tengah mereka nyanyi-nyanyi salah satu dari mereka ini yang namanya Ronnie ini tiba-tiba diam nah waktu itu mereka curiga kenapa Ron Ronnie pun langsung ngomong ke yang lain bentar-bentar kalian diem dulu ini kok kayaknya di belakang itu ada yang ketawa ya kok kayaknya yang nyanyi ini bukan kita ada yang nyanyi lagi di belakang coba kalian diem dulu nah diem lah jadi waktu itu kelihatan sekali Ato itu wajahnya pucat dia ngeliat teman-teman yang lain juga pucat jadi waktu itu di antara lima orang ini tiga orang ini pucat Ato Pamungkas dan juga si Semi itu wajahnya pucat ketakutan sedangkan Ronnie dan Rizal ini santai masih tetap biasa mereka semua denger ternyata bener di arah belakang itu mereka denger ada suara perempuan yang cekikian ya disitulah mereka mulai ketakutan Ron itu suara apa Ron ya biasalah kuntilanak yang bener kamu Ron ya iyalah kita kan di tengah hutan sendirian gak ada siapa-siapa lagi nah itu terus kamu pikir siapa yang ketawa nah ternyata gak lama setelah itu ada lagi suara ketawa dan suaranya ini dari bawah ke atas kayak seolah-olah perempuan ini melayang dari bawah ke atas nah dari situlah mereka semakin takut akhirnya karena mereka sudah mulai tegang mereka pun masuk ke dalam tenda dan dari situ mereka gak bisa ngomong lagi mereka cuma diem disitu atok memperhatikan wajah temannya satu persatu wajahnya itu pucat nah ternyata begitu atok ini bilang ke bangungkas hei wajahmu pucat hah wajahmu yang pucat masa iya wajahmu juga pucat ternyata wajah mereka semua ini pucat saking takutnya mereka gak ngomong apapun dan ternyata gak lama kemudian pas waktu mereka ini diem-dieman seperti itu mereka itu saling tatap satu sama lain ada yang niup telingaku hah aku juga ada yang niup ternyata waktu itu secara bersamaan telinga mereka ini ada yang niup mereka juga denger ada suara laki-laki suara laki-laki ini kesakitan nah dari situlah karena mereka masih takut mereka saling melihat satu sama lain dan mereka gak melakukan tindakan apapun jadi cuma berdiam diri di dalam tenda yang tadinya awal mulanya mereka nyanyi-nyanyi gitar-gitaran happy-happy ketika ada suara perempuan yang ketawa cekikian itu mereka gak bisa ngomong lagi jadi mereka cuma diem hanya diem di dalam tenda gak lama setelah itu barulah Ronnie ini mulai ngomong hey kalian apa gak khawatir sama sepeda motor di belakang itu coba kalian cek siapa tahu nanti ada orang yang niat jahat dan barang-barang kita itu ada di belakang loh nanti siapa tahu ada yang ambil yaudah kamu aja yang ngecek Ron ya jangan akulah kamu lato nah si atok ini ditunjuk karena atok ini sudah takut atok nunjuk kamu kas kas kamu aja yang lihat ya jangan akulah coba itulah si risal lah si risal ini diem dari tadi si risal ini diem gak ngomong apapun akhirnya karena mereka ini saling bingung satu sama lain siapa yang mau ngecek ini mereka akhirnya bilang yaudahlah kita keluar bareng-bareng ya kita hitung mulai satu sampai tiga terus kita noleh bareng-bareng gimana daripada kita saling tunjuk yaudahlah kalau gitulah langsunglah mereka ini keluar bareng-bareng tenda ini dibuka begitu mereka keluar bareng-bareng mereka berdiri bareng-bareng dan setelah mereka berdiri barulah ada yang memulai hitungan oke ya satu dua tiga mereka pun langsung noleh ke belakang ternyata begitu mereka noleh ke belakang motor mereka ini masih ada masih lengkap dan tenda yang di belakang yang isinya barang-barang itu masih tertutup rapi tapi pada waktu mereka noleh secara bersamaan mereka itu melihat ada sekelepet bayangan putih ini yang melayang sambil ketawa cekikian dari situlah mereka langsung ketakutan lagi dan masuk tenda sekali lagi begitu mereka ada di dalam tenda mereka gak ngomong jadi mereka cuma saling melihat satu sama lain sementara di belakang itu suara perempuan yang ketawa ini masih terdengar dan gak lama kemudian suara ini menjauh gak lama setelah itu datang lagi ada suara laki-laki yang dia itu kayak minta tolong terus-terusan seperti itu jadi dalam satu malam itu mereka merasa diteror terus-terusan nah kejadian itu sampai berjam-jam sampai mereka ini gak bisa beraktifitas padahal waktu itu mereka berniat untuk membuat api unggun malamnya tapi karena gangguan-gangguan ini datangnya terus-menerus dan suara gangguan ini belum juga redah jadi mereka hanya bisa berdiam diri di dalam tenda dan gak ngomong satu apapun nah sesekali mereka ini saling memandang teman-temannya begitu mereka ngeliat teman-temannya teman-temannya ini memang takut semua jadi kelihatan dari wajahnya yang pucat setelah sekian lama mereka berdiam diri di dalam tenda ketakutan akhirnya ada satu orang temannya atau ini yang ngomong si Roni ini langsung memulai pembicaraan ini gak bisa kayak gini terus kita sudah datang jauh-jauh kesini kita niatnya mau camping ceria kalau kayak gini apa bedanya kita juga camping secara ayolah kita keluar aja lah kita beranikan diri kita bikin api unggun Roni pun keluar akhirnya dia mulai menyalakan api unggun nah pada waktu itu belum ada yang keluar akhirnya Roni ini manggil ayo keluar semua jangan cuma di dalam tenda mereka pun akhirnya keluar nemenin Tony mereka bakar api unggun nah sambil bakar api unggun mereka belum sempat gitar-gitaran karena mereka masih takut ternyata pas mereka lagi asik ada di depan api unggun mereka ini denger lagi ada suara perempuan yang mengerang kesakitan suaranya ini semakin lama semakin menjauh dari situ sekali lagi mereka saling memandang satu sama lain dan waktu itu sekali lagi mereka ketakutan masuk lagi ke dalam tenda begitu ada di dalam tenda mereka gak bisa bergerak lagi jadi cuma diem di dalam tenda dan mereka saling memandang satu sama lain nah kejadian itu sampai sekitar jam 2 dini hari dari situlah risal ini yang pertama kali bilang ayo kita keluar aja sekali lagi kita gak boleh takut kayak gini kita sudah mengeluarkan banyak biaya loh jangan sampai kita cuma diem di dalam tenda eman-eman sayang kita sudah keluar biaya ini nah waktu itu gak ada yang berani ngomong karena risal ini yang memulai ngomong seperti itu roni pun akhirnya bilang ya sudah sal ayo kita kejar aja suara perempuan itu dari mana asalnya kita kejar sampai kita ketemu terus kita mau ngapain ya kita lempar kayak pakai batu kayak dia ini ganggu terus dari tadi mulai isak sampai segini jam 2 dini hari mereka gak berhenti loh ayo kita keluar aja nah yang mulai pertama keluar roni dan risal nah pas waktu risal dan roni ini keluar tenda semi atok dan pamungkas itu cuma berdiam diri di dalam tenda karena awalnya mereka takut mereka yang berpikir risal dan roni ini memang paling berani jadi begitu mereka keluar dan mereka gak denger lagi suara langkah kaki roni dan risal mereka saling memandang atok ini ngeliat ke pamungkas dan semi kalian takut gak yo takut lah nah terus kenapa disini kita harusnya ikut risal sama roni loh iyalah ayo larilah mereka mereka keluar tenda manggil-manggil nama roni ron enteni ron asuron enteni ron mereka berlarian di tengah kegelapan malam karena senter ini dibawa roni dan risal ternyata waktu itu mereka ketemu roni dan risal roni dan risal ini kelihatan menyentarkan senternya itu ke arah pohon waktu itu si tiga orang ini pamungkas, semi, dan atok ini tanya ke roni cari apa ron ini loh suaranya dari sini suara perempuan itu dari pohon ini ternyata begitu mereka menyentarkan senternya itu ke arah pohon mereka berima itu denger suara perempuan ini ketawa dari arah timur dan dari situlah roni dan risal ini langsung berlarian menuju ke arah suara perempuan yang ketawa itu lah begitu roni dan risal ini lari mendekati ke arah suara perempuan ketawa itu apok pamungkas dan semi ini lagi-lagi ketinggalan ron tunggu ron tunggu ron kita gak bawa senter ron kita gak bawa senter mereka ikut lari ngikuti risal dan roni itu nah kejadian kejar mengejar itu terjadi sampai hampir subuh jadi mereka itu merasakan kecapean tapi di satu sisi tiga orang ini semi, atok, dan pamungkas itu sebenarnya sudah capek tapi karena mereka ini juga takut mereka gak berani bertiga mereka ngikuti roni dan risal kemanapun roni dan risal ini lari nah sampai kemudian pada satu titik mereka denger adan subuh begitu adan subuh berkumandang anehnya suara-suara perempuan yang ketawa suara perempuan yang mengerang tadi ini tiba-tiba menghilang dari situlah mereka jalan pelan menuju ke tenda nah begitu sampai di tenda barulah disini roni dan risal itu cerita ternyata mereka ini berlarian mengejar arah suara dari perempuan yang ketawa risal dan roni ini mengaku begitu mereka mengejar suara perempuan yang ketawa dan sampai di titik itu mereka itu gak menemukan apapun dan sekali lagi roni dan risal itu sempat melihat banyak sekali sekelebatan bayangan putih yang seolah melayang dari pohon satu ke pohon yang lain dan itu disaksikan betul oleh mereka dari situlah pengalaman yang disaksikan oleh roni dan risal dan ternyata tiga orang ini atau pamukas dan semi ini ternyata sesekali juga melihat mereka juga melihat ada sekelebatan bayangan putih nah begitu ada di dalam tenda mereka berdiskusi sekali lagi yang pertama kali ngomong ini si semi dia ngomong kita kayaknya gak bisa lah tiga hari disini karena rencana mereka ini kan tiga hari mereka mau camping disana nah karena mereka sudah ketakutan semi bilang ke teman-teman udahlah kita gak usah tiga hari lah kita pulang aja lah kita gak bisa terus-terusan kayak gini bisa jantungan kita disini kita niatnya mau camping ceria kenapa kok bisa jadi kayak gini nah ternyata alto ini juga mengungkapkan hal yang sama iyalah aku mau pulang aja lah nanti ini kalau sudah matahari sudah mulai terbit aku mau packing aja kita pulang aja lah nah hal yang sama diungkapkan juga oleh si pamungkas nah tiga orang ini mengungkapkan hal yang sama mereka gak mau lagi tetap camping disana mereka pengen pulang ternyata Ronnie dan Rizal yang dari awal memang sudah pemberani mereka punya pendapat yang berbeda ngapain sih pulang sudah tanggung lah kita sudah terlanjur disini kalau nanti malam mereka ganggu lagi kita kejar lagi kita bikin perhitungan sama mereka jangan nyerah nah dari situ terjadi perdebatan nah ternyata benar ketika diambil jalan voting pamungkas, semi, dan juga alto ini memilih untuk pulang akhirnya mau gak mau Ronnie dan Rizal pun mengalah nah sekitar jam setengah 8 pagi mulailah pamungkas, semi, dan juga alto ini mengemasi barang-barangnya terlihat waktu itu Ronnie dan Rizal ini masih santai ngerokok mereka belum juga packing nah dari situ sambil mereka ini mengemasi barang-barangnya tiga orang ini yang sudah berniat untuk pulang mereka langsung sigap mereka mengemasi barang-barangnya ternyata pas waktu mereka kemas-kemas Ronnie ini tiba-tiba nyeletuk kalian itu asal tahu aja ya namanya barang-barang kayak gini itu kalau mereka sudah jahil kemanapun kalian pergi mereka pasti ngikutin mau kalian pulang ke rumah mau kalian keluar pulau mau ke Amerika sekalipun mereka pasti ngikutin dan mereka pasti jahilin kalian jadi gak ada gunanya kalian pulang mereka tetap akan ngikuti kalian jadi ato yang waktu itu sudah berkemas-kemas akhirnya langsung noleh ke arah teman-temannya ah semengi Ronnie ngapain Ronnie ngomong kayak gini dari situ mereka mulai panik belum sempet Ronnie ini berhenti ngomong Rizal itu nambah-nambahin ya iyalah pastilah kalian gak ada gunanya pulang tau di rumah nanti tetap digangguin makhluk ini mereka tetap ngejar kemanapun kalian pergi lagian apa kalian gak sayang kita sudah patungan 25 ribu jauh-jauh jalan kesini bawa barang sebegitu banyaknya masa takut sama barang-barang kayak ginian sudah lah tetap aja kita lanjutin satu malam disini besok baru kita pulang gak apa-apa nah dari situ pamungkas, semi, dan juga ato ini mikir lagi dia akhirnya gak jadi packing barang-barang dikeluarin lagi ya sudah lah ya kita semalam lagi disini ya kita gak boleh kalah karena slogan kita ini kan camping ceria bukan camping sesara sepakat ya sepakat akhirnya mereka semangat lagi ya sudah to kamu belanja to kamu beli lagi bahan-bahan masakan beli yang banyak kita pesta malam ini oke siap akhirnya semi dan pamungkas turun ke pasar nah di dekat situ ada satu pasar yang namanya pasar rempoah mereka belanja disana waktu itu ato ini beli ayam lagi dan beli bumbu-bumbu dan juga beli kopi pokoknya waktu itu mereka belanja banyak karena mereka berpikir malam nanti mereka akan pesta lagi nah setelah belanja sebelum mereka balik ke bumi perkeman batu raden si ato ini inget oh iya aku kan punya teman satu kelas di kampus dia rumahnya dekat pasar rempoah sini dia bilang ke pamungkas kas ikut aku dulu ya ke rumah temanku aku punya teman dekat sini nah awalnya pamungkas ini mengira si ato ini cuma mampir akhirnya pamungkas pun bilang ya sudah ayo nah begitu sampai di rumah temannya si ato yang namanya akung ini akung kaget awalnya loh tok ngapain kesini ini kung aku lagi camping sama teman-teman di batu raden oh iya iya ada perlu apa gini kung aku mau pinjem buku yasin nah akung kaget siapa yang meninggal tok bukan ada yang meninggal ini buku yasin mau tak pinjem mau tak bawa kesana buat penangkal biar aku gak diganggu sama teman-teman loh memangnya kalian dimana ini kami lagi camping di bumi perkeman batu raden sudah lah kalau kamu punya buku yasin aku pinjem ada sih tok sebentar ya tak ambilin diambilkan oleh si akung akung ini juga heran kenapa si ato ini pinjem buku yasin gak tau kenapa waktu itu akhirnya dipinjemkanlah oleh si akung dibawalah oleh si ato dibawa dimasukkan ke sakung mereka langsung menuju ke bumi perkeman begitu sampai di tenda barang-barang ini dikeluarkan lagi dari situ ditata rapi di pinggian rumah dan buku yasin yang dipinjem oleh ato dari akung itu diletakkan di atas dijajar dengan rapi begitu ato ini ngeluarkan buku yasin itu risal dan roni ini langsung aneh memandang itu loh tok kamu ngapain bawa buku yasin ya ini buat penangkal supaya nanti kita gak diganggu lah ngapain kalau buku yasin ini gak kamu baca kamu diemin disitu ya gak bakal ada efek apapun ya kamu baca ayat kursi ternyata waktu itu ato bilang lah aku gak bisa ya terus gimana ya sudah baca sebisamu ya sudah lah gak apa-apalah kamu taruh situ aja kita masak hari ini akhirnya waktu itu mereka masak besar lagi mereka nyanyi-nyanyi lagi siang itu mereka happy-happy lagi dan mereka akhirnya seneng-seneng sampai begitu menjelang waktu maghrib mulailah mereka tegang waduh mulai maghrib lagi ini sudah kamu nyalain lampunya dinyalainlah lampunya dari situ mereka ini sudah mulai tegang ternyata dari kejauhan mereka melihat ada bapak-bapak penjaga vila si bapak-bapak penjaga vila ini langsung masuk ke vila dan lampu-lampu vila itu dinyalakan karena suasananya mulai agak terang mereka semakin percaya diri waktu itu mereka tetap nyanyi-nyanyi nah sekitar jam 8 malam ketika mereka menyalakan api unggun tiba-tiba mereka berlima ini melihat ada satu sosok yang datang dia ini jalan sendirian awalnya mereka gak curiga karena dikira ini ada pengunjung yang datang tapi lama-kelamaan sosok ini yang datang jalan sendirian ini wajahnya itu gak terlihat semakin mereka penasaran karena ini anak ini kok gak datang-datang kok gak nyampe kesini terlihat si sosok ini laki-laki dia jalan terus tapi jalannya ini gak nyampe-nyampe dari situ mereka mulai curiga dan atau ini tanya ke Ron Ron kamu lihat gak ada bayangan laki-laki yang datang kesini iya lihat tapi kok dari tadi kok gak nyampe kesini tapi dia itu jalan loh iya itu siapa ya kira-kira ya gak tau lah sudahlah dihapekan aja mereka tetap nyanyi-nyanyi ternyata lama-kelamaan sosok bayangan laki-laki ini tetap berdiri disana dari situlah mereka mulai tegang lagi waduh ini jangan-jangan malu-galus lagi nih yang mau gangguin kita coba Ron kamu datangin Ron sudahlah biarin aja lah biarin dia kalau memang mau ganggu biarin dia datang kesini kalau memang dia tetap ada disana ya sudah biarin aja ternyata sosok ini kelamaan itu menghilang dengan sendirinya dari situlah mereka mulai panik ternyata itu bukan manusia Ron iya sudahlah biarin aja yang penting kita tetap happy-happy nyanyi lagi aja nyanyi lagi lah mereka ternyata gak lama setelah itu mereka denger lagi ada suara perempuan yang nangis nah disitu karena mereka sudah menyiapkan mental dari awal ketika mereka denger ada suara perempuan yang nangis mereka tetap ada di depan tenda mereka tetap nyanyi-nyanyi sementara suara perempuan yang nangis ini masih terdengar dan malam itu sampai subuh hari Alhamdulillah mereka gak diganggu apapun nah pagi harinya mereka mulai berkemas-kemas setelah mereka berkemas-kemas mereka pun pulang nah ketika sampai di rumah malam harinya Atok ini menuju ke rumah pacarnya nah dia menuju ke rumah pacarnya yang waktu itu rumahnya ini dekat dengan bumi berkemasan Batu Raden pas mau sampai ke rumah si pacarnya Atok itu ternyata di daerah sana ini rame banyak polisi dan banyak orang yang berkerumunan di sana waktu itu Atok ini bertanya-tanya ini ada apa? nah langsunglah Atok menuju ke rumah pacarnya itu begitu pacarnya ini keluar Atok tanya ini ada apa kok banyak orang berkerumun dari sinilah Atok ini tahu bahwa telah ditemukan satu orang pemuda yang bunuh diri di lokasi bumi perkeman Batu Raden itu ternyata jenazah ini sudah ditemukan setelah 4 hari dia meninggal nah berdasarkan hasil investigasi dari polisi sosok pemuda ini adalah mahasiswa yang asalnya dari Surakarta dia sengaja datang ke lokasi bumi perkeman Batu Raden itu untuk gantung diri di bawah pohon ternyata polisi baru tahu jenazahnya ketika ada laporan dari warga sekitar warga sekitar ini melihat ada satu sepeda motor yang belum juga diambil oleh pemiliknya setelah ditelisi oleh Atok ternyata pemuda ini sudah datang lebih dulu sebelum Atok dan teman-teman ini datang nah ini dibenarkan oleh Atok waktu itu memang Atok ini dan teman-teman sempat melihat ada sepeda motor yang parkir disana tapi Atok sendiri berpikir positif mungkin ini sepeda motor warga dan Atok gak tahu menau lagi tentang itu dari situlah Atok ini akhirnya ngomong ke teman-temannya kira-kira ada hubungan apa ketika malam itu Atok dan teman-teman ada disana dan dia sempat mendengar ada suara perempuan yang ketawa cekikian mereka ini juga mendengar malam itu ada suara pemuda itu yang mengerang kesakitan dan itu mereka dengar jelas nah kejadian inilah yang diingat betul oleh Atok meskipun kejadian ini terjadinya di sekitaran tahun 97 tapi masih diingat oleh Atok dan teman-teman nah sampai hari ini Atok, Pamungkas, Semi, Rony, dan Risal ini masih berteman dan mereka masih sahabatan sampai hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bang Atok dan juga teman-teman yang lain yang sudah membagikan cerita ini semoga teman-teman bisa mengambil kesimpulan dan bisa mengambil pelajaran dari kisah yang dibagikan oleh Bang Atok ini mohon maaf kalau ada salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton